So, hari ini kita mau main ke salah satu rumahnya temen gue, guys. And this house is incredible. I'm so excited. This is what you call a penthouse on the grounds. Dan inilah di balik pintu Bunda Maya. Hold on, guys. Sebelum kita masuk ke di balik pintu, speaking about pintu, I have this new door lock that I want to share with you, guys. Sumpah, it is amazing. Jadi, gue baru beli door lock dari Bardi, dan ini udah otomatis, you guys. Kalian bisa pake fingerprint, kalian bisa pake pin, bisa juga pake kartu RFID, and kalian juga bisa pake kunci tradisional, just in case the battery runs out. So, this guy is like my bodyguard. Kenapa? So, this happened baru aja this morning. Gue baru mau keluar kerja, terus gue udah bersihin kamar gue, udah kinclong banget, you guys. I cleaned up my room, and so I walked out. Tiba-tiba, setelah gue sarapan pagi, gue masuk lagi ke kamarnya, and it's a total mess. It's a disaster. Gue bingung siapa nih yang ngaca-ngaca kamar gue, guys. So, I asked all the people in my house, gak ada yang ngaku. But, don't worry. Pake Bardi, guys, kita bisa tau siapa yang masuk. Karena Bardi bisa connect ke smartphone-nya kita, check aja historinya, dan kita bisa tau siapa orang terakhir yang masuk ke kamarnya kita, dan juga jam tepat di mana mereka masuk ke kamar kita. Jadi, rumah kalian bakal aman banget. Guys, kalo pake Bardi Smart Door Lock ini, cause nobody can lie to you now. Everything is on your device. Trust me, guys. Bardi is the best. Let's go. Di balik indian. Heeeey! Munalaya! Wow! Nice house! Thank you, thank you. Can I see? Boleh, dong. Ayo, ayo, masuk, masuk, masuk. Wow! Gini, boy. Gila, bagus banget rumah lu, Bun. Lu masuk langsung piano ya? Yes. Yang harus tau ini rumah musisi. Yes. Dan ga ada ruang tamu. Oke. Mana ada ruang tamu? Iya, bener. Take me here. Ini kan langsung ke dining room. Wow! Lu kenapa rumahnya rapi banget ya, Bunnya? Ya, karena gue kan ga tau tinggal di sini. Iya. Jadi gue pengen rumah ini rapi terus kayak show unit gitu loh. It is a show unit. Iya. Iya kan? Lu makan di sini bener-bener lu pake ga? Jarang sih, gue lebih karena gue sendiri di sini. Dan dulu di belakang kan? Iya. Jadi gue makannya di pantry. Oh, lu makannya di sini. Iya. Kalau anak gue makannya bisa jadi di sana, di terasnya dia. Atau di ruang teras belakang. Gue inget banget, Bun. Waktu itu di rumah lama, inget ga? Iya. And you were still building this one. Dan sekarang akhirnya udah jadi. Iya, dua tahun gue bikin. Dua tahun? Kan pandemic juga. Iya, iya. Bagus banget. Ini siapa inferior desainernya? Lauren Sewell. Dia orang bule. Oh my god. Mahal ga ini? Mas Irwan yang bayar. Aku ga ngerti. Masa gue tanya, eh berapa habisnya? Lu ga tau ini harganya berapa jadi. Sama sekali gue ga ngerti. Waktu dia diliat rumah ini, gue bikin strukturnya dong. Semen semua nih ya. Terus dia cuma bilang gini, congratulations. Karena dia tau gue orang yang ga suka minta. Jadi dia cuma bilang gini, boleh ga saya ngisiin? Udah ga sedang hati. Boleh dong. Itu yang paling mahal. Boleh, boleh, boleh dong. Do you cook? Sometimes. You can? Iya dong, masa engga? Gue ga tau. Rockstar lu biasanya bisa masak. Macar lu bisa masak, Kak. Engga. Engga. Gue bisa. Jadi gue butuh istri baru. Engga juga. Engga juga. Jangan-jangan. Karena gue dulu pertama kali sama mantan suami. Juga belum terlalu canggih. Bisa masak. Sekarang bisa. Oh wow. Lu masakin untuk suami lu? Kadang-kadang. Tapi ga sering. Banyakan ojek online. Tapi bisa masak ya. Apa? Boleh, boleh. Tapi isinya banyakan sponsor nanti. Banyak-banyak brand nih? Banyak brand. Oh man. Tidak ada duit dulu. So this your living room? Yes, yes. Okay. Oh, thank you. Terserah gila. Ini serasa ga di rumah, woy. Ya di villa. Lu! Apa? Ya udah. Duduk di mana? Nice living room ya? Ya. Ini buat nonton film. Tidak ada. Bisa sama anak-anak. Tapi anak-anak kayaknya lebih seneng di luar sih. Mereka males ke dalam sini? Karena di sini banyak aturan ya. Gak boleh krokok. Ya kan? Gak boleh kotor. Ya kan? Kalau di luar kan bodo amat gitu kan. Lu tinggal sini bener-bener sendiri bun? Sendiri? Sama anak gue di belakang. Your husband? Di apartmen. Oh. Jadi gini lho. Pernikahan kita tuh dari awal. Aku bilang pokoknya anak-anak di sini. Kamu di sana. Aku akan modal mandir. Dan dia bilang gak akan ada yang berubah. Dari pacaran sama yang. Lu kan aku gak mungkin tinggal di sana ya. Tapi kalau sekarang 3 hari di sana, 3 hari di sini. Dan itu menurut aku sangat berhasil membuat kita jadi gak berantem. Awal-awal netizen mungkin bilang ini pasangan mau cerai apa gimana sih? Sampai ada gosip gue mau cerai kan. Mungkin menurut mereka tuh aneh. Tapi menurut gue itu adalah cara yang paling efektif buat pasangan supaya menjaga keharmonisan. Happy tapi kayak gitu. Happy? Lebih happy. Karena gue punya me-time. Dan dia juga punya me-time. Dan kalau misalnya senar-senar buka dia sibuk kerja. Kan gak mungkin juga ada, gue juga ngapain disitu mendingan gue anak-anak kan gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau bikin kan pasti dia udah gak kerja sama sekali tuh. That's interesting, that's cool. Gue mendingan begitu kali ya. Ya kenapa enggak gitu loh. Kan orang Indonesia kan selalu merasa bahwa menikah tuh harus bareng terus. Iya. Tapi mungkin ada yang bilang aneh karena mungkin takut pasangannya selingkuh kali ya. Jadi kalau kita kan udah trustnya udah 100 juta persen. Jadi saat kamu disana ya aku percaya banget. Iya. Dan aku juga harus bisa menjaga integritas. Tapi setiap hari kontekan gak? Apa kalau lagi me-time yaudah itu waktunya gue. Jangan kontek gue. Kontek pagi, malam doang. Pagi pun cuma good morning, malam good night. Hahaha, that's so good. Enak kan? Waktu saat gue pacaran gue bilang gini, gue orangnya cuek gak bakal cari orang. Dia jawab, aku juga gak suka dicari. Good, gue bilang gitu. Enak ya? Enak. Your life is so good. Banget. Ini sih pernikahan yang blessed banget sih menurut gue. Yalah udah kaya gak diribetin lagi. Ender. Nah ini kamar gue, Bo. Oh wow. Kamar gue sendiri ya. Hahaha. Damn. Gila ini enak banget. Ini sayang banget gue tidurinnya rapi banget. Iya kadang-kadang kalo udah rapi gini gue... Olah harga dulu sampe ngantuk sampe pagi. Iya. Baru gue tidur. Oh wow. Sayang berantakinnya. Iya lah. Iya. Wow, your bathroom is so nice. Tadi ruangan ini gak segede ini. Akhirnya gue mengorbanin kamar sebelah. Oke. Jadi kamar mandi gue. Ini lucu banget. Iya, itu buat matahari. Supaya gak terlalu gelap. Malam-malam lu bisa liat bintang kali ya? Enggak lah. Ini kan gak tembus pandang itu. Oh oke. Asal gak ada abang-abang ngintip lu aja ya? Enggak. Mungkin jauh tinggal ini. Ini lu ada dua, ini ya, washtuffle ya? Yes. Takutnya kalo masih run kesini, ada dua washtuffle. Tapi dia pernah stay? Ini kalo kesini ya. Tapi kalo untuk stay, enggak. Terus abis main-main gitu, pulang masing-masing. Masih kan? Kayak pacaran SMA. Kayak pacaran kan? Tapi halal. Hahaha. I love your love story. Bun, ini tempat apa bun? Ini adalah wardrobe gue. Wow! Lihat semua item yang brand di sini. Misbranded? Enggak juga. Ada beberapa, tapi gak banyak. Harus tiap hari punya duit, beli brand enggak? Ingin gue sedekahin aja gitu. Ya bener lah. Iya. Ngapain ada tas buat apa? Toh kalo misalnya gue mau minta apapun, which is gue sejarah minta ya, tinggal ngambil di butik kan gitu. Iya bener. Kalo gue beli tas rasanya aneh. Karena kalo gue misalnya ntar suatu saat gue meninggal, anak gue gak bisa nikmatin. Kecuali menantu ya. Tapi gue lebih prefer ke jam tangan. Gitu. Jadi anak lu bisa nikmatin. Dan kebanyakan jam tangan gue kayak laki gitu. Iya, iya, iya. Nice! Ini kamar anak gue. Ini kamar siapa nih? El. El. Ini beneran rumah lu ya, Bunnya? Hmm? Kok ini foto kosongnya? Ya, show you dude. Kita mau dijual. Gak, gak. Jangan dong, sayang. Ngomong-ngomong soal anak lu ya. Kalo suatu saat El, Al atau Dul, siapa gitu ya. Mau hidupnya kayak lu gitu. Gue mau pisah ntar balik lagi. Pisah ntar balik lagi kayak lu sama Mas Irwan. Gak apa-apa? Gak ada masalah. Lu anjurin? Gak ada masalah. Menurut Bunda siapa yang nikah duluan? Out of the three kids. Mungkin Al Ghazali dulu. Oh ya? Kayaknya sih. Bunda udah approve nih sama Alisa. Aku sih approve sama mantu-mantu ya. Calon menantu. Semuanya approve? Approve. Terserah mereka pilih yang apa? Terserah mereka aja. Karena penting mereka bahagia ya udah. Yang tau 100% nya kan anak gue. Iya. Jadi kalo misalnya tiba-tiba ada komplain ya. Ya kamu udah pilih, uli-pilih itu kan? Ya udah. Terima dong buruk-buruknya juga. Ini tau gak? Waktu jaman-jaman aku lagi menuju wedding nih. Ini ya. Problem divorce kid. Tau gak? Nanti siapa yang berdiri di altar? Oh iya 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 iya. Kalo misalkan anak bunda nikah. Siapa yang nanti berdiri di altar? Bunda dan Mas Dhani atau? Kayaknya kalo pernikahan gue kemaren ya. Kalo Mas Irwan tuh gak ada yang berdiri di samping kita. Oh gitu ya? Iya. Ibu gue, bapak gue. Bapak gue ngenikahin. Ibu gue duduk di jauh. Itu aja santai. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Simple kan? Mama papanya di dalam satu venue gak apa-apa? Gak ada masalah. Oh iya. Karena itu anaknya mau diapain? Nah ini kamar tamu. Oh ini kamar tamu? Iya. Ini kamar gue nih bun. Boleh. Yeay. Boleh. Siapapun yang membuat tamu rumah gue kamu gak bisa pulang. Disini tempatnya. Nice. Gila. I'll be here everyday. Boleh. Boleh banget. Gila enak ya semua kamarnya ya. Ya kira-kira gitu deh. Boleh boleh boleh. Let's go. Nah ini favorit. Nongkrong gue disini. Oh wow. You hang here with your friends? Yes. Disini karena ada temen-temen gue yang rokok jadi gue taruh luar. Nongkrong semua disini nih? Ya kebanyakan disini sih. Nice. Mau nonton disini. No bar gitu. Karoke. Karoke enggak. Dulu gue pernah pasang karaoke. Terus akhirnya gak gue pake. Jadi gue lebih senang pergi ke tempat karaoke beneran. Nyanyi. Nice. You should have a party invite me. Hah? Kalau lagi party sini lah. Idol, idol, idol party sini. Kalau idol ada lagi. Insya Allah ada lah. Ya kalau gue masih ada. Ada lah. Terus terus duduk dong. Bun. Yes. Gue ngeliat lu tuh ya. It's such a good life. You know. You living the life. Iya. Dan jujur ya gue salut juga sih. Kalau lo tau lah. Indonesia tuh ngikutin perjalanan hidup lu. Dari lu hidupnya perfect. Hampir sempurna. Hampir sempurna. Ratu booming dimana-mana. The biggest girl group. Yang pernah ada di Indonesia. Terus tiba-tiba personal life lu hancur. Hancur. Dan di blow up di media terus-terusan bertahun-tahun gitu ya. Right. Ya. Dan itu kayak topik nomor satunya Indonesia. Ya capek banget sih. Ya kan. Sampai gue agak-agak traumatik sama media gitu dulu. What was that feeling like? Awalnya malu. Karena kayaknya kok di blow up terus di media. Kan kayak di omongin terus kan ya. Ya kalau bener omongannya kan banyak fitnah ya kan. Ya. Goreng sana goreng kini. Tapi kan aku gak banyak ngomong. Gue gak banyak ngomong gak banyak jawab. Karena gue juga sifatnya cuek. Kebetulan gue cuek orangnya. Jadi gak terlalu gue pikirin. Nah itu pada akhirnya orang-orang bilang bahwa gue tuh orang yang tangguh dan kuat. Padahal sebenernya gue di bless dengan sifat cuek itu. Walaupun itu kelemahan juga ya gitu. Iya. Lu nyesel gak dulu-dulu? Nah itu dia. Makanya dengan adanya kejadian gue dibikin terpuruk itu sebenernya bagus buat gue. Karena gue tuh kayak disuruh Tuhan untuk mencari Tuhan itu sendiri gitu kan. Tadinya kan gue kayak hidup di dunia aja gak. Ya udahlah ya Tuhan itu siapa gitu kan. Kayak yang emang ngerasa bahwa semua itu bisa karena gue sendiri. Tapi akhirnya harus dibegitukan supaya gue mencari siapa sih yang pencipta gue gitu kan. Dan pada akhirnya begitu gue udah paham semua kayak dibalikin lo. Dibalikin semuanya dan lebih bahagia dibanding dulu gitu. Dan sampe sekarang hidup lo anak-anak lo tiga-tiganya ada growing up to be great boys. Iya kan educated boys. And look at their life today. Nah sekarang today udah memaafkan semuanya? Gue memaafkan dan gue udah move on banget. No heart feeling. Sama sekali karena apa? Gue udah diberikan yang lebih daripada yang kemaran kok gitu loh. Nah tapi kadang-kadang netizen yang gak move on. Iya bener. Iya. Gue udah move on dari kapan tahun kali gitu kan. Lo udah maafin semuanya. Udah maafin banget. Dua belah pihak udah ikhlas. Ikhlas. I'm happy now gitu. Tapi jangan ganggu gue gitu. Iya. Itu aja kan. Ini ngomong-ngomong kita ngobrol langsung hujan. Rejeki datang lagi. Rejeki datang lagi. Rejeki datang lagi. Amin. Thank you Bun. Yes. 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 Yes.